Halo guys, balik lagi di youtube channel gue Kali ini, gue akan membahas video tentang cara install ulang windows Hanya dengan menggunakan flash disk saja Dan teman-teman yang pemula juga bisa mengikuti cara-cara ini Cuman, sebelum itu ada baiknya Teman-teman klik tombol subscribe-nya dulu Lalu bagikan ke teman-teman kalian Dan juga jangan lupa di like ya jika video ini bermanfaat Seperti itu Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya Oke, selanjutnya adalah teman-teman mempersiapkan 3 bahan-bahan yang dibutuhkan Yang pertama pastinya adalah flash disk Dengan minimal 8GB untuk kapasitasnya Kenapa 8GB? Karena itu adalah minimumnya Yang akan nanti kita menaruh file ISO di dalam flash disk tersebut Kalau lebih, silakan Seperti itu Nah, untuk flash disknya itu bebas Mau yang 2.0 atau 3.0 Lebih bagus, ya 3.0 ya Karena speednya lebih oke dibanding yang 2.0 Oke, untuk bahan yang kedua Yaitu adalah file ISO itu sendiri gitu ya File Windows-nya Ada di pojok kanan atas Teman-teman bisa cek Biar nggak salah langkah Nah, selanjutnya Bahan yang ketiga Yaitu pastinya Rufus gitu ya Aplikasi untuk Untuk meng-convert si Windows file ISO Windows itu agar bisa di-install di flash disk Seperti itu Jadi pastikan teman-teman juga perlu aplikasi ini Dan ini gratis gitu ya Nggak bayar Jadi teman-teman bisa download aja langsung Linknya gue sertain di deskripsi juga Silahkan download Nah, setelah teman-teman sudah mendownload ISO-nya Di Microsoft-nya langsung Teman-teman bisa langsung buka aplikasi Rufus Lalu Di sini kan muncul device-nya Sebetulnya flash disk 2 16GB gitu ya Tinggal pilih aja Kita klik itu klik select gitu ya Klik select Untuk memilih file ISO-nya di mana Pastikan teman-teman nggak lupa Naruh file ISO-nya Kalau nggak salah gue di mana ya Nah, di sini Nah, ini adalah file ISO gue Windows-nya Nah, di sini bisa dilihat Itu ukurannya cuma 4GB Jadi yang gue bilang tadi Minimal adalah 8GB flash disk Lalu klik aja open Nah, setelah itu Di sini kan bingung nih Teman-teman harus gimana nih Nah, gue jelasin dikit Di sini ada partition scam Jadi pastikan Teman-teman bisa cek Booting laptop atau Windows-nya teman-teman yang sebelumnya apa Entah itu GPT Ataupun MBR Nah, kalau untuk MBR sendiri Biasanya itu ada di laptop-laptop yang lama Laptop-laptop gadul gitu ya Biasanya dia pakai MBR Kalau yang baru itu biasanya GPT Atau GPT lah kita sebutnya Gitu ya Jadi pastikan nanti teman-teman Cari tahu dulu gitu ya Cari tahu Apakah gue pakai GPT ataupun MBR Biasanya sih kalau untuk laptop baru itu Pakainya udah GPT ya Dan ini yang GPT itu yang terbaru Gitu Ya mungkin nanti gue akan sedikit tambahin Apa itu GPT Dimana cara lihatnya gitu ya Nanti gue akan tambahin Nah, di sini gue akan ngejelasin Cara melihat Windows kita atau disk kita itu MBR atau GPT Caranya Pertama-tama teman-teman ketik Windows R di keyboard Lalu tuliskan Disk part Ya Tanpa spasik Oke Klik yes Kita tunggu dulu Sampai dia muncul Arturisan Nah Di sini teman-teman klik aja List Disk Klik enter Nah Di sini teman-teman bisa melihat nih Disk drive gue Atau hard disk dan sst gue Nah, di sini kan ada tulisan GPT nih Ya Ada tulisan GPT Terus di bawahnya ada bintang-bintang Terus yang disk kedua atau disk ketiga Itu gak ada Tandanya Kalau yang ada bintangnya Itu berarti kita GPT Kalau gak ada berarti MBR Gitu Gampang kan Ngebedainya Di satu Windows gue itu yang Pakai GPT Ya gue pilih GPT Ininya gak usah diganti Ininya juga gak usah diganti Namanya itu gak usah Nah Yang penting lagi Yang kedua adalah File systemnya Itu harus NTFS Kalau enggak Ya dia gak akan kebaca gitu Dia akan kebacanya flash disk Kalau FAT 32 Tapi kalau NTFS Itu kebacanya Dia sebagai disk drive Gitu ya Sebagai hard disk Gitu ya Atau sebagai ssd Nah formatnya harus NTFS Oke Cluster size-nya itu gak usah Setelah udah teman-teman udah yakin Langsung aja klik start Nah disini Dia akan memberi peringatan gitu ya Akan menghapus semua Data-data yang di flash disk Nah pastiin Data-data di flash disk Teman-teman itu kosong Atau bersih lah Gak ada isinya Jadi ini bener-bener flash disk khusus Windows aja Gitu Jadi gak boleh dicampur sama data pribadi kita Oke Lalu selama-lama Langsung klik ok Nah disini dia akan ngedelete dulu Habis itu akan proses Nah untuk seberapa lama prosesnya itu tergantung dari Ya kecepatan flash disknya teman-teman Kalau teman-teman masih pakai flash disk 2.0 gitu ya Nah mungkin agak lama dibanding yang flash disk USB 3.0 gitu Oke disini gue akan skip aja Nanti sampai selesai Karena prosesnya juga lumayan lama ya Gak lama-lama banget sih Sudah motor slow 99% koma ya Ditunggu sedikit lagi selesai Nah disini kan udah muncul nih ya Kita close aja Oke nah disini statusnya udah ready Berarti flash disk teman-teman siap untuk Dijadikan senjata install ulang Oke kalau gitu kita lanjut ke proses penginstalan Windowsnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini setelah gue pencet escape Dia akan ada menu kayak gini ya Jadi pilihan Nah disini gue akan pilih enter setup Untuk masuk ke menu BIOSnya Oke Nah setelah masuk ke menu BIOS Teman-teman gak usah takut gak usah panik gitu ya Pilih yang tabnya boot Habis itu cari yang Prioritis Pokoknya ada tulisan hard drive Boot Prioritis lah Nanti pilih Half flash disk teman-teman Paling atas ya Pilih Dipilih manual Ataupun biasanya ada pencet Atas bawah gitu ya F5, F6 gitu Untuk mengarahin Karena kan untuk laptop Belum bisa pake mouse Nah setelah itu Setelah dipilih flash disk paling pertama Pilih save Then exit Ditunggu Sampai proses selanjutnya Nah disini agak lama ya Karena pake flash disk juga Eh sorry Pake hard disk Nah abis ini Windows setup Bisa di skip aja Kita langsung ke next aja Sebenernya Nah nanti bisa disetting Di Berikutnya Klik install now Nah nanti Ditunggu Nah disini kita suruh masukin Code key Tapi gak perlu khawatir Kalau teman-teman belum punya Di skip aja Kalau ada punya Silahkan masukin Nah disini gue saranin Pilih yang Windows 10 Pro Dan disini gue mewajibkan Untuk yang X64 Kenapa? Nanti gue jelasin ya Oke abis itu next Oke loading Nah jangan lupa di checklist Biar bisa dilanjutkan prosesnya Nah disini gue pilih kostum Kenapa? Agar windows sebelumnya itu Terhapus semua Jadi gak ada lagi yang namanya Sisa-sisaan gitu ya Kita pengen folder C nya gitu Bersih Nah padahal disini sebenernya gue udah ngapus sih Jangan gak apa-apa Untuk Latihan teman-teman Biar bisa Oke di format ya Di format Intinya jangan sampai salah pilih Atau jangan sampai salah delete ya Nanti yang di delete Di data D gitu Bahaya nanti File nya kapus semua Bisa itu klik next Oke Nah disini Kalau yang menggunakan hard disk Mending nunggu tidur aja Soalnya lama banget Kalau pake SSD gue Di PC gue itu cepet gitu ya Gak kayak gini tuh Satu persen aja Berdetik-detik Bahkan bermenit-menit Jadi disini videonya Bakal gue cepetin Atau gue skip Biar gak kelamaan Nanti ya Jangan sampai laptopnya mati Nah setelah udah Udah selesai semua Udah checklist Ditunggu Dia akan restart otomatis Nah teman-teman Langsung cepet-cepet Pencet lagi menu BIOS Tombol shortcut BIOS Nanti diganti lagi Ya Priorities Drive nya Dirubah Tadi kan flash disk paling atas Kita turunin Dan naikin yang Drive nya Teman-teman Hard disk atau SSD nya Ke Priorities paling atas Nah setelah itu Jangan lupa Di save Oke disini gue Salah pencet ya Hampir Save and exit Ditunggu lagi Disini bebas ya Teman-teman Mau nyabut Plastis nya Udah boleh Silahkan Jadi udah aman Plastis Tugasnya Sudah selesai Nah disini Langsung ke menu Windows setup nya lagi Jadi Pengaturan bahasa Makanya tadi gue bilang Kenapa gue skip Gitu ya Pilih bahasanya Teman-teman Lalu Keyboard layout nya Pilih aja US Nah disini Skip aja Second keyboard Itu ya Gak usah lah ya Gak usah lah ya Gak usah juga Kalau gue Perjantingan Nah Kalau teman-teman Ada yang Punya wifi Gue saranin Di skip aja Gak usah Burung Connect Karena nanti Takutnya update Otomatis Memperlambat Prosesnya Nah disini Gue klik yang kiri ya Continue with Apa tuh Limited setup Ya Karena nanti Teman-teman Sebenarnya bisa juga Pas udah Kelar install Windows nya Bisa disetting Disitu Disini Masukin nama PC Bebas Tapi usahanya sih Jangan nama lengkap Kalian ya Nama inisial Terus Lanjut Masukin password Kalau bisa Password nya yang Jangan terlalu gampang Karena ini gue cuma Contoh doang Terus Masukin Security Question Kalau bisa Kita catat juga Biar gak lupa Gitu ya Tentu saat Kalau kita lupa Password Kita bisa pakai Security Question Ini untuk Login ke Windows Oke Nah disini Sebenarnya gue Kalau gue Itu biasanya Gue akan matiin Yang namanya Location Sama Diagnostic Data Kenapa Karena Ya biar Lokasi Gue tuh Gak bisa Ditek Sembarangan Gitu Sama Microsoft Sama Data Gue Gitu Diagnostic Datanya Gitu Ya kalau Teman-teman Mau di Checklist Checklist Semua Silahkan Gitu Ya Cuman Ini gue Contoh Aja Gitu Ya Kita Save Nah disini Cortana Gue juga Skip Atau Enggak Gue Melanjutkan Enggak Gue Save Cortana Cortana Itu Cortana Itu Semacam Google Voice Gitu Ya Atau Siri Yang ada Di iPhone Eh iPhone Amazon Lupa Gue Sudah Comment Di Bawah Nah Sedikit Lagi Kita Akan Masuk Ke Menu Windows Disini Gue Sedikit Cepetin Nggak Selesai Instal Windows 10 Gampang Kan Nanti Kalau Teman-teman Udah Coba Sekali Pasti Selanjutnya Akan Gampang Gitu Ya Mau Yang Pemula Apalagi Dan Gue Saranin Pake Yang 64 Yang Tadi Gue Bilang Kenapa Karena Kalau Misalkan Teman-teman Install Yang 32 Nanti Kalau Ramnya Teman-teman Itu 4 Giga Atau Lebih Nggak Akan Kebaca Yang Kebaca Itu Cuma 2,9 Ya Karena Dulu Gue Pernah Ya Ramnya Kebaca Cuma 2,9 Giga Padahal Total Ramnya Itu Adalah 8 Giga Sayang Jadi Wajib Yang 64B Seperti Itu Gampang Dan Mudah Silahkan Dicoba